Bakaran di atas flyover Unila. Sebuah motor ya. Nasib nahas dialami seorang pengendara motor. Diduga karena korsleting, motor jenis matik tersebut terbakar di Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Baru, Bandar Lampung. Tepatnya di bagian belakang kampus Universitas Lampung, Unila, Minggu, tanggal 27 Maret tahun 2022. Ahmad Mulyadi, saksi mata, mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi alhamdulillah motor yang terbakar itu sudah bisa dipadamkan, kata Ahmad. Motor itu langsung dipinggirin oleh pemilik dan rekan-rekannya, lanjutnya. Menurut dia, kejadiannya berlangsung begitu cepat. Jadi kami ambil air dari rumah warga di bawah untuk memadamkan api, kata Ahmad. Terima kasih sudah menonton!